Seperti yang kita ketahui, Musailamah adalah Sumamah bin Khobir bin Hubaib al-Hanafi Abu Samah. Dia adalah seorang yang mengaku Nabi dan mempunyai umur panjang. Posisi Musailamah yang mengaku Nabi semakin mendapat tempat di mata kaumnya Bani Hanifah. Tampaknya mereka telah siap untuk mendukung tipuan dan kepalusuan Musailamah. Bahkan, seorang dari mereka yang bernama Ar-Rajal pun ikut terkelabuhi oleh tipu muslihat Musailamah. Ar-Rajal ini adalah orang yang pernah berhijrah kepada Nabi Muhammad SAW, masuk Islam, belajar Al-Quran, dan hafal beberapa surat. Ar-Rajal diutus oleh Rasulullah SAW untuk menyadarkan para pengikut Musailamah. Dan menjelaskan fitnah dan kepalsuannya. Namun apa yang terjadi? Ketika sampai di Bani Hanifah, dia berubah total dan beralih menjadi pendukung Musailamah. Ar-Rajal bersaksi bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepada Musailamah bagian ke Nabiyan. Maka berubahlah Ar-Rajal ini menjadi fitnah yang lebih besar dari Musailamah sendiri. Rasulullah SAW telah mengisyaratkan keburukan Ar-Rajal ini. Abu Hurairah meriwayatkan, Aku pernah duduk bersama Rasulullah bersama sekelompok orang yang di dalamnya ada Ar-Rajal bin Umfuah. Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya di antara kalian ada seseorang yang gigi gerahamnya di neraka kelak lebih besar dari fadah gunung Uhud. Orang-orang yang pernah bersama Rasulullah SAW saat itu semua telah meninggal kecuali aku dan Ar-Rajal. Dan aku khawatir dengannya sampai akhirnya dia keluar bersama Musailamah dan berasaksi atas kenabiannya. Maka musibah Ar-Rajal ini lebih besar dari fadah musibah Musailamah. Dengan seiringnya waktu, Berita kemurtaan Musailamah di Yamamah telah menutupi berita-berita tentang keteguhan iman sekelompok orang Islam di Yamamah. Secara umum dan khususnya orang Islam dari Bani Hanifah. Ibnu Absam menyebutkan, Di antara orang yang teguh dalam keislamannya di Yamamah adalah Sumamah bin Utsal. Dia termasuk tokoh terkenal di kalangan Bani Hanifah. Ketika dia tahu bahwa pasukan Akholid bergerak menuju Yamamah, Dia segera bergegas untuk menyambutnya. Sumamah bin Utsal adalah seorang yang punya akal dan pemahaman yang baik. Dia selalu berseberangan dengan pendapat Musailamah dan kemurtatannya. Di antara perkataannya kepada para pengikut Musailamah adalah, Ceklah kalah kalian, wahai Bani Hanifah. Dengarkanlah perkataanku, niscaya kalian akan mendapat petunjuk. Taatilah perintahku, niscaya kalian akan selamat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Muhammad adalah nabi yang diutus dan tidak ada keraguan atas kenabiannya. Sedangkan Musailamah adalah seorang pendusta. Janganlah kalian tertipu dengan ucapan dan kebohongannya. Sesungguhnya kalian telah mendengarkan Al-Quran yang dibawa Muhammad dari Tuhannya. Hamim Bagaimana kalam Al-Quran ini dibanding dengan ucapan Musailamah? Lihatlah urusan-urusan kalian. Jangan sampai kalian lalai. Sesungguhnya aku keluar pada malam hari ini bertemu Khalid bin Walid. Meminta jaminan keamanan atas diri, harta keluarga, dan anak-anakku. Maka jawaban orang-orang yang mendapat petunjuk dari kaumnya adalah Kami bersama muwahai Sumamah dan ketahui lah itu. Kemudian dia keluar pada tengah malam bersama beberapa orang dari Bani Hanifah Sampai akhirnya bertemu Khalid bin Walid dan meminta jaminan keamanan. Dan mereka pun mendapatkan jaminan keamanan. Sedangkan dalam riwayat Al-Qla'i, Sumamah mengatakan kepada mereka bahwa tidak ada Nabi bersama. Sedangkan dalam riwayat Al-Qla'i, Sumamah mengatakan kepada mereka bahwa tidak ada Nabi bersama Nabi Muhammad dan sesudahnya. Dan ingatlah lulucon dari Al-Quran-nya Musailamah yang menunjukkan kebodohan. Sumamah juga pernah melantunkan baik-baik syair yang isinya menentang Musailamah. Wahai Musailamah, kembalilah jangan membangkang. Sungguh kamu dalam hal ini tidak syirik. Kamu mundustakan Allah dalam bahyuhnya. Hawa nafsu mu adalah hawa nafsu orang idiot. Kaummu ingin mencegahmu. Jika datang Khalid kepada mereka, kamu akan ditinggal. Kamu tidak punya tangga naik ke langit. Kamu tidak punya jalan berjalan di bumi. Di dalam riwayat lain, disebutkan bahwa peranan Sumamah dalam perang menumpas Musailamah adalah dibantu oleh Ikrimah bin Abu Jahal dalam tugas mulia ini. Sumamah juga ikut berperan dalam membantu Al-Al-Hadromi memerangi orang-orang murtad di Bahroin. Sumamah dalam melawan Musailamah dibantu oleh orang-orang Islam dari Bani Hanifah. Bani Suhaim dan penduduk desa lain di wilayah Bani Hanifah. Sumamah adalah seorang pejuang yang gigih dalam memerangi orang-orang murtad bersama Al-Al-Hadromi. Di antara yang teguh dalam keislamannya di Yamamah adalah Makmar bin Khilab Ar-Rumani. Dia menisyahati Musailamah dan para pengikutnya serta melarang mereka murtad dari agama Islam. Dia adalah tetangga Sumamah dan juga ikut berperang bersama pasukan Khalid bin Walid. Di antara tokoh Yamamah lainnya yang menyembunyikan keislaman mereka adalah Ibnu Amruh al-Yaskari. Teman dari Ar-Rajal bin Umfwah. Dia pernah membuat syair yang kemudian terkenal di Yamamah. Dalam syairnya dia mengatakan, Agamaku adalah agama Nabi. Dalam kaumku banyak orang mendapat petunjuk semisalku. Kaumku yang paling celaka adalah Mukham bin Tufail. Juga Ar-Rajal dan mereka itu bukanlah kesetria sejati. Jika matiku dalam fitnah Allah yang suci, Maka sungguh aku sudah tak peduli lagi. Saat itu sampai ke telinga Musailamah. Mukham dan para pembesar Yamamah. Lalu mereka memanggil Makmar akan tetapi sudah terlambat karena dia sudah menyusul pasukan Khalid bin Walid dan mengabarkan mereka tentang kondisi penduduk Yamamah dan aib mereka. Di antara yang teguh dalam keislamannya di Mamah adalah Amir bin Maslamah dan kelompoknya. Khalifah Abu Bakar memberikan penghargaan kepada orang-orang dari Bani Hanifah yang teguh dalam keislamannya, khususnya dari Farah kerabat mereka. Seperti mengangkat Muhtarif bin No'man bin Maslamah keponakan Sumamah bin Utsal dan Amir bin Maslamah yang gigih dalam menumpas kemurtaan sebagai wali kota Yamamah. Terima kasih telah menonton!